Halo dan selamat datang di Mata Kuliah Estetika. Ini adalah minggu pertama dan pertemuan pertama kita. Maka rekaman kali ini bersifat rekaman untuk mengulang dari introduction daripada mata kuliah ini. Saya langsung saja masuk ke fungsi mata kuliah ini. Pertama, fungsi mata kuliah ini dibuat atau didesain untuk memperkenalkan kalian ke pembahasan akademis. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan kalian supaya nanti pada masa-masa di mana kalian memasuki mata kuliah yang sifatnya harus melakukan riset, harus mempunyai referensi ketika misalnya magang atau melakukan tugas akhir, kalian punya modal untuk melakukan riset. Jadi kalian sudah sedikit lebih terlatih. Terus yang kedua juga berarti kalian jadi lebih punya skill untuk menulis dokumen-dokumen akademis. Jadi boleh kita ambil contoh misalnya pada SI, bisa juga nanti laporan ya, laporan dari tugas akhir atau dari laporan magang. Yang kurang lebih sebetulnya harus mengikuti sebuah kaedah atau urutan-urutan logis dalam pembuatan argumen yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipahami. Nah, jadi kira-kira itulah fungsi dari mata kuliah ini ya, secara kurang lebih. Tiga adalah menuangkan argumen lewat karya tulis akademis. Nah, karya tulis akademis pada level universitas bukan hanya sebuah percobaan untuk menunjukkan definisi. Jadi pada saat kalian magang atau tugas akhir yang dicari adalah argumen kalian dan ketika sudah dibuat argumen itu harus dilengkapi dengan backing atau sokongan dari teori atau pernyataan-pernyataan yang mendukung data kalian itu. Jadi pada hal ini kita bisa lihat argumen yang kalian keluarkan itu sangat penting karena secara keseluruhan kalau dilihat dia akan menjadi sebuah struktur yang logis. Yang kedua adalah inti dari mata kuliahnya sendiri. Di sini kita bisa lihat skill yang akan kalian dapatkan adalah pertama mampu untuk mengenali unsur estetika atau keindahan yang menjadi unsur bahasan dari sebuah karya. Nah, dalam melihat sebuah karya berarti kamu biasanya perlu melihat atau menyocokkan apakah sudah pernah ada diskusi atau pembahasan tentang karya tersebut atau elemen keindahan di belakangnya. Jadi pada level itu, kalian nanti harus mencoba meng-crosscheck dari karya ini. Jadi kalian harus riset backgroundnya dan kalian harus padu-padankan dengan apa yang dibicarakan oleh pemikir-pemikir tersebut lewat konsep-konsep mereka. Jadi otomatis kamu harus memahami dulu konsep ini dan mampu melihat secara kritis di belakang karya-karya tersebut apakah karya itu berhubungan dengan cara pikiran tadi. Setelah kalian memiliki kemampuan untuk memahami konsep tersebut, maka kalian harus mampu untuk membaca karya itu. Jadi melihat atau membaca itu adalah sebuah skill terpisah dari estetika yang dimana kalau kalian mampu membaca, maka kalian bisa menikmati sesuatu misalnya seperti film atau lukisan menjadi lebih dalam. Yang kedua adalah mengupas, jadi artinya setelah melihat kamu mengupas, kamu mampu menjelaskan ke orang lain secara lebih rinci dan detail di mana letaknya keindahan film ini. Jadi kalau saya contohkan misalnya setelah kalian nonton film Joker yang terakhir, yang diperankan Joaquin Phoenix itu, mungkin orang akan bertanya-tanya, apa sih keindahannya menonton sesuatu yang sifatnya destruktif, menghancurkan masyarakat, membunuh orang? Ya kita bisa bilang bahwa ternyata pelampiasan itu sesuatu yang pelampiasan yang mempunyai sebab ya, jadi bukan pelampiasan sembarangan, itu berpihak pada manusianya sendiri. Kalau ditanya lantas keindahannya dimana? Ya karena berpihak pada jiwa, kesehatan jiwa seseorang gitu. Ketika orang di luar sana memperlakukan demikian rupa, maka mungkin kita akan berontak gitu. Dan pemberontakan itu adalah sebuah luapan emosi, atau sebuah mimpi, atau keinginan untuk menjadikan dunia ini lebih baik gitu ya. Jadi pada level itu estetika juga nanti akan bersinggungan dengan moral sebetulnya. Oke, yang ketiga adalah sintesis ide sendiri dan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi dari semua konsep yang sudah ada nanti, kalian akan diajak untuk mencoba membuat sebuah pameran nanti di akhir karya ini. Jadi bukan pameran secara fisik, formal ya, jadi tidak harus dipajang karyanya, tapi sebuah draft, konsep pameran. Yang otomatis kalian akan harus mencoba untuk mengumpulkan karya-karya yang saling berkenaan. Elemen di belakangnya itu. Nah nanti disitu kalian akan bisa melihat bahwa dari beberapa konsep yang kalian pakai sepanjang mata kuliah ini, dari semester awal hingga ke akhir, kalian akan bisa mulai menyambung-nyambungkan sendiri nanti. Jadi membuat sebuah sintesis ide. Apabila si A berbicara konsep ini, maka mungkin saja kamu menggabungkannya dengan si C yang nanti sudah ada di minggu ke-8 di estetika ini. Dan mungkin saja nanti kamu akan menarik kesimpulan bahwa keindahan itu bukan hanya masalah melihat seperti tadi ya, luapan emosi misalnya. Lantas kamu bisa bilang mungkin kematian itu sesuatu yang indah mungkin. Jadi itu sebuah argumentasi yang sah-sah saja gitu. Tapi untuk mencapai kesimpulan tadi, argumentasi bahwa keindahan itu juga terdapat di kematian, kamu harus melewati proses-proses yang lumayan panjang untuk memberitahu itu. Oke, jadi yang paling penting juga nomor tiga fungsi mata kuliah ini adalah kalian dibekali dengan sebuah kepekaan akan hal yang membuat sebuah karya indah. Jadi kamu mampu menyortir, mampu memilah karya, dan bahkan kalau seandainya bisa, kamu mempunyai sebuah kepekaan untuk membuat karya kamu sendiri punya ciri khas estetika masing-masing. Karena sebetulnya setiap desainer di luar sana juga mempunyai kekasannya sendiri. Oke, jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Bahasan hari ini adalah tentang pengenalan ke mata kuliah estetika, maka otomatis kita harus membahasi estetikanya sendiri. Jadi, estetika ini memang kalau kita pahami pada artian yang luas ya, keindahan ya, maka keindahan pada melihat sesuatu yang sifatnya alamiah sehari-hari itu sudah menjadi normal. Tapi apa sih arti kata estetika? Apa sih estetika sebagai ilmu? Dan apakah ada perbedaan antara estetika desain dengan estetika seni? Terus nanti kita akan mencoba di aktivitas kita hari ini kita mencoba mengalami estetika ya. Tentunya melalui sampel dari gambar-gambar yang mampu membawa kalian untuk mungkin membangkitkan sebuah rasa atau emosi gitu nanti ya. Oke, kita masuk dulu pertama-tama ke arti kata estetika. Nah, arti kata estetika sendiri sebetulnya bahasannya sudah dibahas dari sejak zaman Yunani kuno sebelum masehi bahkan sebetulnya ya. Jadi, di masa-masa yang jaman-jaman yang disebutnya BCE atau BC Before Current Era atau Before Christ tapi baru di tahun 1753 di abad ke-18 estetika itu diformalisasi sebagai sebuah ilmu oleh Alexander Gottlieb Baumgarten. Itu juga nanti kita akan pelajari konsep-konsep dan teori-teori dia akan keindahan ya. Tapi kalau kita melihat dari struktur katanya sendiri dan maknanya estetika itu berasal dari kata Yunani lagi-lagi ya. kita bisa melihat ada tiga di situ ada Ais Tenastai terus ada Ais Teticos sama ada Ais Tesis di situ. Kalau kita simplifikasi di sini saya bagi menjadi tiga kita bisa lihat bahwa satu permasalahan perspektif jadi ini masalah sudut pandang orientasi pendekatan gitu ya perspektif kalau kalian pernah perspektif drawing ya kalian tentunya sadar bahwa itu sebuah pernyataan kuat atau sebuah metode yang kuat untuk membuat orang melihat dari sisi sudut pandang kamu atau bisa membuat sebuah gambar itu menjadi nyata karena kita menggunakan sebuah sistem struktur yang dipahami oleh pengetahuan manusia dalam melihat sesuatu jadi garis-garisnya harus terhubung harus terlihat realistis apabila sesuatu yang digambarkan itu melawan kodrat alam ya mungkin maka akan jadi aneh terus sudah gitu penglihatan nah penglihatan ini adalah tampilan fisik sendiri jadi kita bisa ngomongin masalah material kita bisa ngomongin masalah keras lembut gitu ya disitu dan lain sebagainya estetis estesis sendiri yang ketiga adalah penginderaan jadi disini kita ngomongin masalah sesuatu yang kamu pegang secara tekstur secara temperatur bisa juga aroma ya sebetulnya jadi penginderaan sebetulnya jadi bisa kualitas suara juga bisa jadi kalau kita kita bungkus semuanya itu secara rangkuman maka kita bisa mendapatkan sebuah ide kasar bahwa estetika itu sebetulnya masalah satu cara merasa atau masalah kepekaan kedua masalah cara mengindrai sesuatu bisa dari benda yang kamu lihat dan kamu pegang atau bisa juga sesuatu yang kamu dengar atau kamu cium dan kamu bayangkan berasosiasi dengan sebuah karakter keindahan gitu ya terus tiga bisa juga cara melihat tadi jadi ini semua adalah skill yang ada di dalam estetika itu sendiri semakin dalam pengetahuan kalian akan estetika maka semakin mampu juga kalian untuk menjelaskan sebuah karya nah seperti yang tadi saya bilang bahwa estetika itu diformalisasi sebagai sebuah ilmu oleh Alexander Baumgarten ya disitu nanti kita akan coba lihat juga Baumgarten di belakang tapi kurang lebih kalau Baumgarten pada eranya dia mencoba untuk mendirikan sebuah standart akan apa yang baik dan buruk gitu jadi itu mungkin sebuah upaya ya pada orang-orang zaman itu untuk mencoba punya pakem atau standart padahal kita tahu juga bahwa ini lumayan relatif ya elemen keindahan itu hanya bisa dirasakan orang lain ketika sudah kalian jelaskan kalau seandainya belum maka itu menjadi repot sekali menjadi sangat susah sekali tapi ada juga sesuatu yang sifatnya instinktif atau alamiah ketika kita melihat itu sudah pasti itu terlihat indah gitu ya akan mayoritas orang di luar sana akan setuju bahwa itu indah gitu nah hal seperti itu yang mungkin dicoba dirunut dan disusun oleh orang-orang pada era ini nanti untuk menjadi sebuah pakem tapi anyway memang seharusnya ada semacam standart atau pakem walaupun dia sifatnya kabur ya karena kita bisa lihat selama ini juga kalau ada sebuah karya yang dibuat misalnya bentuknya tidak bagus dengan tujuan tertentu objektif tertentu yang tidak tercapai maka ya bisa dianggap dia jelek gitu ya di karya-karya kalian kalau kalian ngambil fotografi dengan framing yang off orang yang tidak tepat atau ukuran setting kamera yang tidak bagus ya maka dia tidak menjadi bagus kecuali semua setting itu dan lensanya dan framingnya sengaja dibuat off untuk punya sebuah estetika tertentu maka itu bisa diterima tapi lagi-lagi itu masalah argumen ya dan saya perlu tekankan juga disini bahwa ilmu secara estetika itu ilmu estetika itu masih terus berkembang seiring dengan perkembangan seni itu sendiri sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab apa itu seni dan tidak ada definisi pakem karena seni itu terus berkembang dengan medium yang bertambah mungkin hari ini bisa tambah video game di masa lalu tidak pernah ada mungkin nanti satu saat lagi ada virtual reality atau mungkin ada laser projection yang kita lihat di film-film cyberpunk misalnya gitu ya apakah itu bisa menjadi genre baru dari sebuah kesenian nantinya mungkin kita tidak tahu maka oleh karena itu susah untuk kita mempinpoint sesuatu menjadi standar pakem tapi kita bisa lari ke masa lalu dan bilang bahwa pada jaman itu standar demikian rupa itu menjadi sebuah pakem itu bisa diterima tapi untuk secara timeline global dan kita menentukan bahwa pakem yang ditentukan tahun 17 1700 itu menjadi sesuatu yang bisa diterima juga di masa depan belum tentu jadi disitu perlu agak hati-hati bahwa kalau seandainya kalian bisa menyajikan perkembangan idenya sampai pada detik ini dan bisa dipahami argumennya maka oke tapi kalau seandainya tidak itu yang menjadi susah jadi jangan mencoba menghubungkan sesuatu yang jauh sekali menjadi sesuatu yang ada di masa depan tanpa dia terhubung dengan benar jadi tidak ada atau belum ada definisi statis juga atau secara tetap apa yang dianggap sebagai keindahan oke kita masuk ke permasalahan ini jadi ada estetika desain versus estetika seni apakah ada perbedaan antara dua duanya nah kalau kalian ikuti mata kuliah ini dari minggu per minggu nanti kalian akan lihat juga bahwa beberapa estetika yang dipakai di desain itu sebetulnya berasal dari estetika di seni juga jadi kita bisa bicara tentang ada sebuah apa ya namanya sebuah ground yang di share antara seni dan desain dimana itu semua bisa terhubung dan bisa terpakai oleh kedua belah pihak jadi pada soal itu bisa kita bilang bahwa ada ruang dimana desain dan seni berbagi konsep estetika begitu nah terus pertanyaannya juga kenapa calon desainer belajar estetika seni nah meskipun desainer kalau kalau pada jaman sekarang ya punya estetika sendiri melalui prinsip-prinsip desain desain grafis atau fotografi atau apa tapi perkembangannya itu sebetulnya juga dia tumbuh atau bercabang dari alur utama yaitu estetikanya seni ya jadi disitu kita masih terhubung sebetulnya terus apakah desainer bisa menggunakan estetika seni sebagai panduan mendesain bisa ada kakak angkatan kalian 2021 yang pernah mengambil estetika kawaii walaupun saya tidak bahas disini di mata kuliah ini itu adalah estetika jepang ya dan desain karakter tapi rasa dari lucu imut khas jepang itu dicoba dimunculkan melalui sebuah panduan rancangan desain disitu jadi sangat-sangat bisa aja sebetulnya oleh karena itu banyak hal yang dibahas di estetika ini bukanlah bagaimana cara membuat sesuatu sebetulnya jadi bukan pada level praktis karena pada level praktis itu kita ngomongin masalah aturan-aturan penampakan visual sedangkan pada level estetika pembahasan kita lebih ke dasar-dasar ke apa yang membuat sesuatu itu menjadi indah misalnya gitu ya nah jadi pada titik ini seharusnya kalian sadar estetika ini juga digunakan nanti ketika kalian harus menjelaskan karya-karya kalian ketika membuat laporan jadi akan sangat sulit ketika kalian tidak punya sebuah pemahaman akan estetika ini oke tips untuk berhasil di mata kuliah ini pertama setiap ada konsep yang muncul kalian boleh coba catat pemikirnya dan kalian mencoba pahami konsepnya karena dengan begitu kalian nanti akan mampu menggunakan konsep-konsep ini sebagai pisau bedah dalam tanda petik pisau bedah untuk membongkar atau membaca si karya yang nanti sudah kalian pilih sendiri atau kita sajikan jadi bisa dalam bentuk film bisa jadi dalam bentuk gambar gitu ya kalian akan mencoba melakukan itu kedua catat bagaimana konsep estetika tersebut bisa digunakan dalam membahas sebuah karya oke jadi itu yang tadi saya sebut tiga belajar untuk menulis esai secara benar menciptakan argumen yang logis untuk mencapai pemaparan mengapa sesuatu itu indah estetis nah disitu nanti akan kita kasih aturan-aturannya dalam penulisan esai jangan khawatir kalau kalian belum pernah menulis esai pada pada detik ini tapi nanti saya akan kasih tau kenapa kita menggunakan sarana esai sebagai metode untuk memaparkan argumen akan estetika itu ya akan keindahan itu nah terus keempat estetika itu berada dalam ranah filsafat seni artinya kalian harus mulai belajar untuk membaca teks bacaan setiap minggunya supaya bisa mengerti aktivitas kita di minggu per minggunya nah ya ini sesuatu yang memang saya paham sebuah tantangan bahkan saya sendiri juga kalau saya harus baca bacaan yang sifatnya filsafat itu berat memang tapi saya mencoba untuk menghadirkan opsi-opsi bacaan yang lebih ramah ke kalian ya jadi memang ada bacaan yang sudah ditulisnya dengan inggris yang lebih modern misalkan maka mungkin akan lebih mudah ya untuk dipahami jadi saya tidak mau ada bacaan-bacaan seperti misalnya Alexander Baumgarten tulisan-tulisan awalnya bersifat penjelasan dalam bahasa Latin jadi memang dia teknis sekali tapi dia bahasa Latin saya tidak mungkin juga memberikan kalian teks dalam bahasa Latin karena nanti bunyinya akan seperti ngafal spellnya Harry Potter jadi saya akan coba mempermudah itu dengan mencari bacaan-bacaan yang lebih aksesibel lima belajar untuk mengeksplorasi dalam melihat bermacam-macam karya atau setiap kali kamu melihat kamu boleh mencoba bertanya ke diri sendiri mengapa karya ini indah atau mengapa karya itu tidak indah atau kamu juga bisa merenungkan ke diri sendiri ketika saya melihat karya itu saya merasa sesuatu nah kenapa saya merasakan itu nah barang-barang seperti itu akan melatih kalian juga gitu ya dalam perasaan tersebut oke rangkuman mini sampai saat ini sampai titik ini jadi pertama estetika adalah sebuah cabang keilmuan filsafat ya yang mengeksplorasi hakikat keindahan jadi itu termasuk rasa dalam pembacaan seni dan selera nah itu selera juga akan menjadi sebuah pertimbangan jadi selera itu bisa ada selera yang tinggi ada yang rendah ada yang jelek ada yang bagus tapi masing-masing punya alasan kenapa dia berada pada taste itu jadi kita tidak bisa bilang bahwa dangdut itu lebih jelek daripada lagu klasik barat misalkan karena mereka punya estetikanya sendiri kita juga tidak bisa melihat bahwa itu level berdasarkan strata sosial ya karena ya lagi-lagi ada penjelasannya masing-masing dan ada sebabnya juga kedua pembelajaran pengalaman subjektif nilai indera dan emosi kita ya jadi dengan kita memahami apa yang kita rasakan ya kita tentunya jadi lebih peka juga terhadap pengalaman-pengalaman kita dan mengapa kita merasa begitu dengan demikian kita lebih punya kemampuan untuk menilai pengalaman-pengalaman inderawi kita dan emosi kita sebagai sesuatu yang apakah ini sesuatu yang tulus apakah ini memang benar-benar dirasakan secara genuine gitu secara asli ya nah estetika itu lantas bisa digunakan sebagai panduan seniman designer performer musisi dalam membuat karya ya karena mereka banyak juga yang memikirkan ketika membuat karya itu bukan lagi pada level nanti mau tampaknya seperti apa tapi mereka sudah berpikir kalau saya buat karya ini apa yang nanti penonton akan rasakan dari apa yang saya buat jadi sudah satu step di atas apa yang kalian lakukan sebetulnya jadi disitu sudah bukan lagi mendesain tampak tapi sudah mendesain rasa itu sesuatu yang berat terus sistem mengkritisi seni dan karya oke jadi kalau kalian ingat pameran fotografi yang terakhir saya buat atau pameran-pameran yang kalian pernah kunjungi itu sebetulnya mereka menggunakan apa namanya teori-teori estetika juga ya dalam membahas karya di yang lalu saya menggunakan pemikirannya Roland Barthes misalnya dalam membahas fotografi jadi itu yang saya gunakan sebagai pisau bedah untuk membaca karya-karya kalian cara mengerti apa yang orang lain rasakan ya tentunya juga karena tanpa argumen dari orang lain dan kamu mengerti indahnya dimana dari sudut pandang orang itu ya kamu tidak bisa mengerti orang itu ya kan oke cara untuk membuat orang tergiring untuk merasakan sebuah mood ideologi kepercayaan dan lain-lain ya tentunya kalau kita melihat karya-karya dari karya artefak atau seninya Hindu misalnya atau Bali gak usah jauh-jauh di Indonesia itu juga punya estetikanya sendiri dan mereka mencoba untuk menyajikan sebuah ide yang akan keluhuran Tuhan misalnya lewat sudut pandang kacamata mereka dan orang yang dari luar yang melihatnya mungkin akan terasa asing tapi tentunya punya ada rasa khas tersendiri ya respon apa yang kita lihat mengenai artefak-artefak mereka misalnya nah kita mulai masuk disini contohnya pada case study nah ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di kelas ya tapi disini saya akan memaparkan sedikit aja jadi ada dua gambar disini yang pertama adalah makanan yang tataannya bersifat fine dining terus yang satu lagi batagor ya jadi makanan yang seharusnya orang Bandung familiar dari kedua ini ketika kita mengalami estetika dari kedua makanan ini sebetulnya kita tidak bisa bilang bahwa makanan yang satu lebih baik daripada yang lain ya kan bisa sih kalau secara opini subjektif tentunya tapi maksud saya tidak bisa menentukan bahwa itu menjadi sebuah pakem bahwa batagor itu pasti dan absolut adalah sesuatu yang lebih baik daripada makanan fine dining misalnya ya kita tidak bisa bilang begitu nah jadi antara kedua ini tentunya kita bisa ekspresikan yang mana yang disebut sebagai lebih indah dilihat bisa dari pengalaman visual saja tapi bisa juga kita berbicara soal pengalaman penginderaan ya kan jadi buat kalian yang udah pernah makan batagor dan saya yakin kebanyakan kalian pernah makan batagor ya kamu mungkin sudah pernah merasakan gimana kalau rasa si tepung acinya itu digigit gitu ya kenyalnya seperti apa rasa saus kacangnya seperti apa kalau dia bercampur dengan perusahaan jeruk atau dia bercampur dengan kecap mungkin rasanya jadi berbeda tapi anyway itu sesuatu yang kita kenal sebagai penginderaan nah tadi penginderaan ya permasalahan itu pengecapan lewat lidah apa apa yang terjadi dengan fine dining misalnya nah mungkin tidak kita semua pernah makan di makanan fine dining ya ya dengan berbagai alasan lah bisa jadi harganya yang mahal sekali bisa jadi juga dengan apa ogah porsinya terlalu kecil ya karena memang tidak dibuat untuk membuat kenyang ya bukan seperti batagor tapi lebih ke masalah mengalami bagaimana si makanan itu masuk ke tubuh kita jadi sensasi apa yang dimunculkan oleh si makanan itu jadi pada level itu sebetulnya fine dining lebih ke masalah bagaimana melukiskan rasa yang kita terima gitu ya lewat mulut asam, manis, asin tekstur temperatur aroma itu semua diperhitungkan dengan seksama sekali di fine dining oke jadi dari pembelajaran tadi kita bisa lihat ada perbedaan stimulus ya jadi kita ngomongin kita mulai ngomongin ke mengkerucut ke sesuatu yang namanya konteks nanti di belakangnya ya perbedaan stimulus ini misalnya dari bentuk dari desain penampilan antara tadi fine dining atau batagor itu mereka memberikan hasil yang berbeda ya kan tentunya ya kalau kamu sudah pernah makan kamu bisa bilang enak kamu sudah sudah sering lihat meskipun makanan itu tidak terlihat indah tapi kalau kamu sering lihat kamu sudah punya investasi emosi terhadap itu kamu sudah punya nilai nostalgia terhadap makanan itu kemungkinan besar kamu bisa menyebutnya jadi indah oke terus nilai estetika sebuah objek itu bisa berbeda-beda ya seperti yang saya bilang tadi kamu bisa bilang bahwa satu lebih indah dari yang lain pada level subjektif boleh dan itu tidak masalah tapi kalau kita mencoba untuk mempakemkan itu secara absolut bahwa batagor itu pasti lebih indah daripada fine dining ya gak bisa gitu ya karena tidak bisa seperti itu maka kita menyadari bahwa taste atau rasa itu relatif nah terus pertanyaannya lantas menjadi demikian apakah artinya kita bisa mengutarakan apapun soal perenungan secara kritis akan dua makanan barusan jawabannya iya bisa mengutarakan apapun tapi tidak dengan sembarangan artinya harus ada sebuah struktur argumen logis dan konteksnya di belakangnya ya jadi itu kembali lagi seperti tadi masalah absolut indah apa tidak tidak bisa bilang bahwa batagor itu fix akan lebih indah daripada makanan fine dining itu tidak bisa jadi kita perlu tahu latar belakangnya mengapa pemaknaan nilai estetika tersebut terbentuk nah apa yang coba kita pikirkan tadi sebetulnya saya sudah sebut beberapa sebagai bocoran pikirkan pertama misalnya pernahkah kita mencoba makanan tersebut kalau sudah pernah berarti ada kemungkinan kamu bisa mengapresiasi itu tapi ini pun ada skalanya ya jadi kalau kita makannya hanya batagor yang kelas emang-emang ya mungkin ya apresiasinya kita hanya pada level itu tapi kalau kita sudah pernah nyobain batagor yang dibikin pada level fine dining misalnya atau dari hotel bintang 5 ya mungkin pengalamannya akan beda ya jadinya jadi itu masalah seberapa banyak pustaka rasa di dalam pikiran kita dan pengalaman kita akan makanan itu ya kamu punya kamu sudah pernah menyurvey semua restoran KFC misalnya di Bandung mungkin kamu akan bisa bilang satu restoran KFC cabang mana itu lebih enak ayamnya daripada yang lain yaitu karena kamu sudah menyurvey signifikansi budaya makanan tersebut nah ini masalah kelas bisa juga kita ngomongin masalah fine dining itu lebih indah karena dia dinikmati sama orang-orang elit kaya aja gitu ya dan hanya bisa diakses orang-orang kaya misalkan dan ketika kita mengkonsumsi itu kita bisa dianggap masuk pada kelas tertentu mungkin mungkin aja sangat-sangat mungkin terus poin ketiga kita juga bisa bicara tentang siapa yang membuat makanannya dengan bahan apa dan kapan nah mungkin kalian ingat atau pernah nonton di youtube suka ada ya es krim atau burger yang dilapis dengan golden leaf itu yang dikasih emas-emas nah jadi kita juga mungkin akan mempertimbangkan itu ya secara estetika siapa yang membuat makanan itu apakah dia chef yang punya michelin star gitu apakah dia ex chef dari bintang 5 yang tiba-tiba jualan baso gitu apakah dia dibuat oleh orang yang tidak bisa masak apakah bahannya bahan mahal apakah makanan itu dibuat pada waktu tertentu misalnya apakah misalnya itu makanan yang dibuat si chef satu hari sebelum dia meninggal misalkan makanan itu menjadi legendaris sekali maka dia punya nilai estetika mungkin gitu ya sebuah memori akan event dia biasanya bisa mengingatkan seseorang atau menambah nilai dari estetikanya tersebut mungkin mungkin aja keempat terbiasa melihat kehadiran makanan tersebut di sekitar kita nah ini yang tadi ya kalau kamu udah sering dari kecil liatnya bubur kacang hijau misalnya ya bubur kacang hijau tampangnya gitu-gitu aja ya sebetulnya tapi karena kita terbiasa dengan penampakan bubur kacang hijau itu dimanapun kamu lihat bubur kacang hijau ya kamu akan bilang dia indah gitu ya kecuali buburnya nanti disajikan pada level fine dining yang mungkin jadi aneh buat kamu buburnya dimasukin ke dalam biskuit misalkan kamu gigit biskuitnya baru buburnya keluar semua ya itu mungkin perlu adaptasi lagi disitu kelima bisa juga pernah mengkaitkan makanan tersebut terhadap sebuah kejadian atau memori mungkin sangat-sangat mungkin jangankan makanan lagu aja bisa menyerap memori sebetulnya jadi kalau kita mendengar lagu tertentu kita jadi keinget akan suasana apa misalnya suasana rumah misalnya atau suasana rumah kakek nenek misalnya gitu ya makanan juga sama kalau kita sudah pernah makan batagor mungkin kita jadi inget lagi masa-masa kita makan batagor bareng dengan teman kita maka disitu kita bisa lihat dia terhubung atau tersambung dengan memori dan itu pun kalau dijelaskan sangat masuk akal ya bisa yang paling jelas contohnya adalah di film animasi Ratatouille misalnya si kritik makanannya itu makan Ratatouille dan dia tiba-tiba tertransfer menjadi anak kecil lagi ya nah semua hal tersebut yang membuat paparan akan keindahan menjadi jelas dan dapat dimengerti secara logika karena ketika dipaparkan kita bisa saja bersimpati dengan orang tersebut kita bisa jadi mengerti dari mana dia merasakan sensasi keindahan tersebut berarti apa yang perlu kalian lakukan adalah perkaya pengetahuan supaya memperluas sudut pandang karena semakin banyak kalian misalnya tadi survei makanan maka kalian akan punya makin banyak pengetahuan akan apa yang tinggi yang rendah apa yang baik yang tidak apa yang bagus apa yang kurang bagus maka spektrum-spektrum itu akan memperkaliah kalian dalam memandang atau melihat sesuatu ya dan itu bukan hanya masalah makanan karya yang pernah kalian survei film yang kalian pernah tonton pernah merasakan bagaimana cara membuat karyanya misalkan itu adalah semua pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat berharga sebetulnya dalam memvaluasi nilai estetika dengan demikian apresiasi akan estetika kalian akan terbuka juga dan akan ada semakin banyak hal yang kalian bisa apresiasi setelah mengetahui nilai estetikanya bahkan mungkin juga sesuatu yang kalian sebelumnya tidak suka setelah kalian tahu kalian coba kalian pelajari maka tiba-tiba menjadi oh sesuatu yang saya suka bahkan lebih suka dari apa yang sekarang standar yang kamu pegang misalkan sangat bisa bagi seorang designer maka carilah yang disebut designer's voice karena setiap dari kalian sebetulnya punya kekasan masing-masing entah dari skill kalian mungkin ada yang lebih hebat di ilustrasi ada yang bisa lebih hebat di copywriting ada yang lebih hebat di utak-ati coding untuk website misalnya gitu ya berarti kamu punya kekasan sendiri disitu atau mungkin kalian punya estetika tertentu yang bisa kalian bawa sehingga begitu konsumen atau audiens disana melihat bentuk karya seperti ini oh ini pasti karya dia nih gitu ya kekasan itulah yang seharusnya kalian bawa ke dunia kerja nanti dan itu yang membuat sesuatu yang kalian pegang menjadi khas menjadi sebuah signature kalian nah itu bisa perjalanannya mulai dicari dari sekarang ya kalau seandainya kalian belum punya pegangan ini oke kita akan coba masuk ke kelas activity tapi seperti disini hanya sebuah rekaman jadi saya tidak bisa membahas lebih lanjut tapi anyway kalau kita pertanyakan apa itu keindahan kita mencoba untuk melihat disini ya kalau misalkan kalian melihat pemandangan seperti ini apakah bisa kalian bilang ini indah kebanyakan kalau dari survei yang lalu-lalu tentunya bisa dianggap bahwa ini indah karena ini sesuatu yang paling dekat dengan sekitar kita alam langit matahari terbenam siluet bayangan itu sesuatu yang kita kenali walaupun tidak dalam bentuk gambar yang saya sajikan ke kalian dan ini juga sesuatu yang saya pernah bilang di awal tadi sesuatu yang kalau dilihat oleh mayoritas banyak orang ya kalau kita coba survei kita sampel orang-orang di luar sana kemungkinan besar mereka akan bilang pemandangan seperti ini pasti indah ya kecuali mereka betul-betul punya masalah dengan dunia ini gitu ya yang saya gak tahu apa apakah ada orang yang traumatis gara-gara dia melihat matahari terbenam mungkin ya gak tahu apakah pemandangan alam itu menjadi berubah rasanya ketika kita lihat dalam bentuk lukisan mungkin juga gitu ya jadi memang bentuk dari disuguhkannya alam ke pandangan kita ke rasa yang kita lihat itu tentunya akan punya dampak yang berbeda apakah dalam fotografi tapi sengaja dibuat menjadi black and white tentunya akan sangat berbeda ya itu yang kita biasanya bilang menjadi lebih dramatis ketika disajikan dalam bentuk black and white misalnya nah kita ketika kita melihat dua karya ini misalnya satu yang lebih sifatnya mendekati kenyataan figuratif manusia dan yang satunya lagi tidak apakah ini juga menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan menjadi indah atau tidak indah pada titik ini mungkin kalau orang awam kalian bawa dan kalian tunjukkan dia akan bilang yang lebih bagus sebelah kiri tapi itu karena dia tidak paham mengapa Picasso membuat gambarnya menjadi seperti yang di sebelah kanan apakah apakah sesuatu yang sifatnya lebih komikal lebih lucu-lucu dan sesuatu yang sifatnya serius dan membutuhkan pemikiran kontemplatif misalnya seperti karyanya Anish Kapur yang sebelah kanan atau sebuah es krim yang ditemplokin di atas gedung itu semua jadi bahan diskusi dan lain sebagainya oke terus juga lantas keindahan itu selain dari alam kita juga melihat dari ya struktur manusia ya kan kalau kita lihat bentuk muka tertentu saya pernah sebut ke kalian bahwa di jaman dulu bahkan ada upaya untuk sampai mengukur proporsi muka untuk menyajikan sesuatu bentuk ekspresi sorry bentuk muka yang dianggap estetik atau indah gitu jadi apakah cukup dengan kita bilang keindahan itu secara keseluruhan adalah melihat seorang cowok ganteng atau cewek cantik misalnya gitu ya bisa tapi itu hanya mewakili sebagian ya lagi-lagi tidak memenuhi sebuah standar definisi akan estetika gaya flower arrangement misalnya ada flower arrangement dari jepang yang namanya ikebana apakah ini juga sebuah keindahan bisa kita anggap begitu ya itu juga sesuatu yang bisa dipikirkan ya jadinya ya apakah kembangnya yang indah atau seni menatanya yang indah nah disini mulai menjadi sebuah tantangan apakah keindahan itu murni sesuatu yang pasti indah dilihat cewek cantik matahari terbenam gitu ya sebuah rumah megah yang kebanyakan orang ketika mereka melihat mereka akan merasa oh ya ini pasti indah gitu ya bagaimana dengan barang-barang seperti ini apakah ini juga bisa dianggap indah nah pada kasus seperti ini tentunya keindahannya punya perbedaan cara takar atau cara ukur nanti kita akan coba lihat ada teori-teorinya sendiri nanti ya bagaimana dengan karya yang sifatnya repulsif atau repulsif itu kalau dalam bahasa inggris dia mendorong orang untuk menjauh jadi kalau kamu lihat mungkin kamu akan merasa takut dan jijik gitu ya gambar-gambar seperti mayat muka-muka yang rusak luka gitu nanti ada istilahnya sendiri yang namanya object atau objection disitu nah apakah itu juga sebuah keindahan ataukah itu hanya sebuah label itu juga jadi sebuah pertanyaan ya kan kalau kita lihat secara sekilas ya ada aja gitu keindahannya disini cuman bagaimana merasakan keindahan itu itu yang jadi pertanyaan ya kan kalau kita jelaskan maka kalian akan ngerti tapi kalau seandainya disajikan begitu saja mungkin secara insting kalian akan merasa bahwa oh ya ini indah cuman saya gak tahu indahnya dimana gitu bisa seperti itu ya jadi lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah estetika itu benar masalah sudut pandang ya dan kita tidak bisa menyajikan sebuah pakem keindahan absolut disitu walaupun ada kasus seperti tadi matahari tenggelam pemandangan suasana pemandangan yang indah yang kebanyakan orang ketika kita suguhkan mayoritas akan bilang bahwa itu cantik atau itu indah gitu ya tapi kita perlu ingat satu hal di dalam estetika ini ini penting-penting banget minta tolong diingat kalau kamu mencoba untuk membaca sesuatu atau membedah sebuah karya tolong cari teori atau konsep yang memang masih jelas terhubung ke dia nah dengan maksud saya berbicara begitu bukan berarti kamu tidak boleh menggunakan misalnya nanti teorinya Plato di jaman Yunani Kuno untuk membaca sesuatu yang ada di tahun 2000 misalkan gitu enggak maksud saya bukan itu contohnya misalnya seperti ini nih kalau kamu menonton film The Walking Dead The Walking Dead itu sebuah serian zombie zombie apocalypse dan misalkan kamu mencoba membaca The Walking Dead ini lewat teori estetika seni India misalkan nah pada judulnya sendiri ini tidak salah tapi ketika kamu membaca sesuatu yang sifatnya apokalip zombie dunia populer ya budaya Amerika gitu kamu membaca dengan sesuatu yang estetikanya dari seni India misalnya nah saya tahu misalnya ada konsep bakti di dalam India di dalam seni India itu dan kamu mau memasukkan itu ke dalam The Walking Dead jauh sekali untuk nyampe ke situ nah bagaimana kamu menjembataninya ini menjadi sangat susah ketika dia tidak nyambung gitu ya jadi akan kelihatan nanti kalian mencoba mengada-ngada ketika menyampaikan ke situ nah itu menjadi sulit ya saya juga pernah ada kasus di kelas-kelas angkatan yang sebelumnya kita membahas sesuatu yang sifatnya karya abstrak karya seni abstrak dan dia mencoba menghubungkan itu dengan teori yang ada di Aristoteles misalnya kita akan bahas teori ini di minggu depan namanya Katarsis nah menyambungkannya ke situ menjadi sangat sulit karena seni abstrak itu kebanyakan dia mencoba menyuguhkan karya yang kenikmatannya pada level pikiran sama seperti bagaimana kalian bikin komposisi di MCVD bukan perasaan jadi bukan masalah perasaan yang bikin nangis-nangis emosi tetap bermain di situ rasa tetap bermain tapi bukan permasalahan nangis-nangis walaupun ada orang yang melihat karya abstrak dan mungkin dia jadi nangis mungkin aja cuman secara estetika dan konsepnya untuk membahas sesuatu yang abstrak pada umumnya dari pembahasan para ahlinya dan pemikirnya dia lebih banyak masuk ke level-level tadi rasa gerak cipratan misalnya kedekatan hubungan antara dua bentuk lebih ke permasalahan itu yang mana itu semua menggunakan rasio bukan menggunakan perasaan yang bikin kita nangis-nangis gitu ya jadi beda dengan drakor oke jadi rangkuman pada hari ini adalah demikian ya yang penting adalah kalian tahu konteks jadi kalian tahu sebanyak mungkin informasi mengenai itu supaya kalian bisa menjelaskan ketika menghadapi sebuah karya boleh coba lempar pertanyaan seperti kenapa kamu rasa karya itu indah apanya yang membuat menjadi indah siapa yang membuatnya kenapa dibuat bagaimana dibuatnya kapan dibuatnya gitu itu semua adalah informasi-informasi tambahan yang kalau kita melihat sebuah karya dia menjadi penting di dalam bagaimana kita mengupas kasih karya itu terus perlu saya garis bawahi juga bahwa estetika itu bukan masalah keindahan yang melulu soal seperti matahari terbenam masalah melihat perempuan atau cowok cantik tadi atau kembang yang megar tapi lebih ke soal apa yang dirasa jadi lagi-lagi kalau kamu mau mengupas sesuatu kamu harus menggunakan pisau bedah yang tepat atau masih nyambung atau kamu harus menggunakan kacamata yang bisa melihat dia dengan visi yang benar gitu atau masih visi yang nyambung gak ada benar sih sebetulnya tidak ada benar absolut gitu ya gak ada oke estetika juga ini menuju ke akhir estetika tidak selalu bisa dibilang sebagai selera murni ya jadi juga bukan pembicaraan masalah selera suka atau tidak suka yang secara opini tapi dia lebih ke tentang pengetahuan jadi misalnya gini ada seseorang yang tau apa yang disukainya misalnya kamu sudah tau kpop dan kamu sudah suka kpop maka mungkin kalian akan mengerti estetika dari kpop ya kan dari dandanannya dari estetika bagaimana sih cowok-cowoknya didandanin terlihat ide androgin itu gitu ya jadi maskulinitas yang mengarah sedikit ke feminin atau mungkin nilai maskulin yang jadi beda pergerakan dance-nya mimik muka mereka gitu ya yang ketika mereka tampilkan di video klipnya misalnya itu kan semua sesuatu yang jadi akumulasi gitu membentuk sebuah definisi estetika kpop gitu ya tapi dengan misalnya kamu tidak pernah suka kpop ini kasus nomor 2 ya kamu tidak pernah suka misalnya kpop tapi begitu kamu lihat video itu dan tiba-tiba otomatis kamu oh iya saya tertarik gitu nah ada kemungkinan kesukaan itu datang dari sesuatu yang tulus namanya jadi gara-gara itu kamu jadi menambah pengetahuan jadi kamu bisa menguasai sesuatu yang tidak suka menjadi suka gitu loh istilahnya ya jadi itu beda bukan bukan permasalahan selalu harus membela pendapat kalau kita suka sesuatu kita belas mati-matian tapi bisa juga kita masuk pada sesuatu yang baru kita coba dan ternyata oh iya ini menarik ya gitu jadi kamu bisa melihat apa yang kamu suka itu dari sebuah hal maksudnya sebuah hal itu dari kacamata di luar fans kpop tadi gitu misalnya ya nah disini saya akan tinggalkan di PPT ini ada tiga bacaan sorry 4 bacaan untuk kalian yang wajib dibaca adalah yang nomor 1 jadi ini semua sudah saya sambung secara hyperlink ke google drive saya tinggal kamu buka dan kamu akses bacaannya disitu nah bagaimana dengan additional ini additional ini sifatnya sesuatu yang kamu baca tambahan dari yang wajib tapi bacaan yang wajib ini seharusnya sudah memberikan gambaran secara general apa yang akan dibahas di minggu kedua ya kalau kamu tertarik untuk baca lebih lanjut saya sudah berikan juga misalnya aristoteles di bukunya poetics coba baca chapter 7 sampai ke 9 jadi kira-kira itu halaman 24 sampai 25 terus the republic plato kamu baca part 10 concept of art terus di bawah saya tinggalin lagi ada encyclopedia of internet philosophy punya aristoteles nah jadi semua yang ada additional ini sebetulnya bisa kamu simpan juga untuk nanti ke sebagai apa resource kamu ya ketika kamu mau tarik referensi misalnya itu semua sudah saya sediakan disini tapi bukan berarti kamu tidak boleh mencari bacaan lain di luar sana boleh 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 banget ya jadinya jadi jangan terpaku pada ini nah kira-kira seperti itu konsep dari bagaimana saya dan pak Krishna mendesain estetika ini jadi setiap minggu akan ada bacaan baca yang wajib primernya selalu yang paling atas kalau kamu masih ada waktu dan kamu pengen tahu lebih lanjut baca additionalnya dan ketika kita masuk di minggu kedua nanti kita akan ada diskusi dan kita akan coba baca si teks-teks ini ya supaya melatih kalian juga ternyata cara bacanya demikian nih gitu ya oke saya cukupkan dulu sampai sini videonya kita ketemu lagi di minggu depan dan kita akan mulai bahas materi pertama kita jadinya ya untuk estetika di Yunani Kuno selamat menikmati Terima kasih.